Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda siswa SMPIT Harapan Bunda Prokerto Selamat datang di saluran SMPIT Harbun TV Video ini berisi panduan penggunaan Google Classroom Untuk proses pembelajaran dari rumah Hal pertama yang perlu ayah bunda siswa SMPIT Harapan Bunda siapkan adalah Kepunyaan akun Google ataupun alamat email berupa Gmail Bagi ayah bunda siswa SMPIT Harapan Bunda Prokerto Yang sudah menggunakan smartphone ataupun gawe berbasiskan Android Dapat dipastikan ayah bunda sudah memiliki akun Google ataupun akun Gmail Selanjutnya adalah masuk ke peramban pencarian Pada kesempatan kali ini Peramban yang akan digunakan adalah Google Chrome Ini adalah halaman utama dari Google Chrome Lalu silakan ketikkan di kolom pencarian Classroom.google.com Bagi ayah bunda siswa SMPIT Harapan Bunda Ataupun sudah login ke akun Google Maka secara otomatis akan diarahkan langsung ke halaman utama dari Google Classroom Tapi bagi yang belum login ataupun masuk ke akun Google Maka akan diarahkan untuk terlebih dahulu masukkan alamat email dan password yang ayah bunda siswa SMPIT Harapan Bunda punya Kalau sudah maka akan diarahkan ke halaman utama dari Google Classroom Ini adalah tampilan halaman utama dari Google Classroom Selanjutnya lihat ke pojok kanan atas Di sana ada ikon jumlah ataupun ikon plus Dan tekan tombol ikon tersebut Pilih gabung kelas Maka ada kolom dialog kotak dialog Dimana ayah bunda siswa SMPIT Harapan Bunda diminta untuk memasukkan kode kelas Kode kelas Yang dimaksud adalah kode kelas yang setelah diberikan oleh wali kelas Dari masing-masing level Nah masukkanlah ke kotak dialog tersebut Ini adalah contoh dari Terus gabung kelas ke kelas 7A Lalu gabung Dan ini Inilah tampilan dari Google Classroom kelas 7A Nah disinilah salah satu tempat yang akan menjadi ruang belajar selama satu semester ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!